Itu baru pertama kali dalam sejarah Indonesia Advocat se-Indonesia Demo di Bundaran Hari Pakai toga Gara-gara soal ini Jangan sampai Lakuan satu oknum advokat Merusak dunia advokat Indonesia Ini kan akibat banyak yang bodrek Merusak yang benar gitu Ini satu orang aja udah bikin pusing orang se-Indonesia Kalau ini berlanjut 6 bulan lagi Dapat doing this of the record Orang dengan bugatan terbanyak Dari landai 45 Rumah Uya 3 2-1 close the record Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Uya Ada Mas Syed Muhammad Mulyadi Beliau adalah advokat Yang sekaligus pada Tahun berapa 2012 2012 menjadi pimpinan RUU Panca RUU Advokat Di DPR RI Yang mengatur Rancangan undang-undang advokat Ini pertanyaannya kita akan Sangat menarik nih Karena Berkaitan dengan Sebetulnya sih ini momentumnya adalah Adanya salah satu oknum lawyer Yang akhir-akhir ini cukup Meresahkan dan jadi Pemperbincangan publik Tapi bukan itu sih Tapi pertanyaannya adalah Kenapa saya mempertanyakan kok Zaman dulu saya SMA Zaman saya kuliah Kayaknya saya dengar pengacara itu Nggak gampang ini pengacara pertama Sulit untuk menjadi pengacara Dan zaman dulu pengacara itu menurut saya adalah Sosok yang sangat disegani Mulia, terhormat Tapi akhir-akhir ini agak sedikit berbeda Sebetulnya Sebetulnya Ini berkaitan juga dengan dulu Hanya adanya single bar Organisasi advokat Tapi sekarang jadi multibar banyak sekali Bahkan akhir-akhir ini ada seorang Pengacara Yang dipecat secara tidak hormat Dari organisasi advokatnya Tiba-tiba bisa loncat ke sini Loncat lagi Nah ini gimana Undang-undang advokatnya itu seperti apa Dan dulu kan Sempat menjadi pimpinan Panca RU Advokat Ceritanya gimana sih sejarahnya nih Sejarahnya Pengacara di Indonesia dulu Sampai sekarang tuh gimana gitu Ya pertama Mas Uya Saya terima kasih nih Udah diundang ke sini Sebenarnya Profesi advokat ini kan Apa namanya Profesi yang sangat mulia Makanya disebut dengan Oficium Nobili Oke salah satu dari empat Pengertian Oficium Nobili ini Sangat terhormat Bermarkabat Beretika Betul Dan dia adalah Bahagian dari pendagang hukum Bersama Bersama kejaksaan Hakim dan polisi Sejajar Empat-empatnya itu Mempunyai Undang-undang yang sama Hakim punya Undang-undang pokok kehakiman Jaksa punya Undang-undang kejaksaan Polisi punya Undang-undang kepolisian Dan advokat punya Undang-undang advokat Organisasi advokat ini Sebenarnya semenjak jaman Hindia Belanda Sudah ada Sangat luar biasa Dulu kan kita kenal Ada namanya Landrat Pengadilan pada masa Belanda Ada Rat Van Justice Itu ada kepentingan Adanya advokat di situ Itu juga tidak gampang Karena berdasarkan Startblad 1847 Jadi kalau Advokat-avokat ini ngerti Startblad 1847 Kan istilah Belanda Seperti itu Nah itu isinya Advokat-avokat Orang lupa Tokoh seperti Mister Sukomo Mister Yamin Mister Mister Muhammad Hasan Pokoknya semua Yang jaman kemerdekaan itu Ada Mister-Mister Itu semuanya advokat Oh itu advokat Jaman dulu bukan SH berarti ya Bukan Masa kan baru jaman kemarin Jadi jaman dulu Yang Mister itu adalah advokat Advokat Jadi kalau dulu kita lihat dalam sejarah Kalau Mas sejak baca buku sejarah Ngelihat ada Mister Itu pasti advokat Ini saya baru tahu nih Ya karena secara etmologi Itu kan Latin itu advoker Bahasa dasarnya Advoker itu pengertiannya Orang yang melindungi Memberi kenyamanan Membelah hak orang Jadi kalau ada advokat tidak seperti itu Dia bukan advokat Karena etmologinya itu advoker Harus memberikan kenyamanan Kenyamanan Kalau justru yang tidak membuat nyaman Itu bukan advokat Itu makna dasarnya Kemudian setelah Indonesia merdeka Ya pada masa order lama Advokat di baratnya Peradilan Indonesia sudah bergerak Maka muncullah yang namanya Persatuan Advokat Indonesia Oke Itu pertama sekali itu Peradil? Peradi Peradi Bukan PAI pertama Oh PAI ya PAI PAI itu Persatuan Advokat Indonesia Tahun 63 Didelikerasikan sebagai Satu-satu Wadahnya bergabung Advokat Pada saat itu Setahun kemudian Tahun 64 Berarti satu tahun sebelum Dua tahun sebelum Orde Barat lama selesai Itu didirikan Peradil 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 ya Dari PAI jadi Peradil Itu Kongres pertamanya Jadi itu adalah Tongga Kongres pertama Organisasi Advokat Tidak lama kemudian terjadi Perubahan sistem pemerintahan Di Indonesia Dari Orde Lama Berubah kepada Orde Baru Kemudian Di akhir tahun 70-an Ternyata Peradil ini kan Mulai menemukan Jati dirinya Membuat Peradil ini Kemudian menjadi Organisasi yang Sedikit independen Naluri Advokatnya keluar Karena Udah 5-6 tahun Pemerintah Orde Baru Ini kan Udah terjadi Sedikit penyimpangan-penyimpangan Mulailah kemudian Ada sayap Namanya Lambaga Bantuan Hukum Jadi LBH LBH itu awalnya itu Awalnya itu Jadi sayap untuk Menceritakan kebenaran Ya Muncullah kemudian LBH LBH segala macam Untuk membantu Masyarakat-masyarakat Keberadaan ini Membuat tidak nyaman Pemerintah pada saat itu Ini Peradil ini Yang kita anggap Wajah Tunggal Sering independen Sering independen Kok udah mulai nyerang-nyerang Pemerintah kan Makanya kemudian Tahun 82 itu 81 Keluar namanya Undang-Undang RU KUHAP Iya Undang-Undang KUHAP Ini memang Ini kan Istilahnya ini Ada suatu produk Yang luar biasa Karena mengatur Sistem acara Di Peradil Tapi kunal Avokat itu juga Tidak terlalu Berat di situ Iya Gitu loh Karena itu dibuat oleh Pemerintah Orde Baru Yang sangat menjaga Kekuasaan Pada saat itu Pada saat itu 81 mas Lagi puncak-puncaknya Berkuasa kan Avokat itu Akhirnya Tidak mempunyai Payung hukumnya Mau gimana nih Ini single bar kah Multi bar kah Wadah tunggal kah Sedangkan persoalan-persoalan Kenegaraan ini Udah makin liar Kasusnya udah banyak banget Pada saat itu Pada saat itu Bahkan udah ada muncul Petisi 80 Udah banyak kelompok Yang berani melawan pemerintah Udah ada Sampai juga HMI Ya HMI Yang wadah tunggal HMI Sampai HMI Yang apa loh Tandingan HMO HMO MBO Kemudian Penyelamat organisasi Itu karena pada saat itu Egi Sujana Jadi kenapa itu bisa terjadi Karena pemerintah itu Pada tahun 85 itu Sebelum 85 itu Sudah mulai Mengorganisir Seluruh elemen Organisasi kemasyarakatan Untuk mengakui Pancasila sebagai wadah tunggal Ada beberapa bagat Yang tidak ikut Seperti PII Mungkin dulu Mas Iyak pernah dengar Pelajar Islam Indonesia Kemudian tidak mau ikut Mereka dibubarkan HMI itu waktu itu Ada yang ikut Ada yang enggak Mungkin yang enggak Ini menjadi MPO itu MPO MPO Tapi itu Mungkin Apa namanya Cerita sejarah Dari kelompok Tapi dengan advokat ini Kemudian Apakah ada intervensi Pemerintah secara langsung Apa tidak Tapi jelas Suasana politik pada saat itu Sangat berpengaruh Dengan kekuasaan order baru Kita zaman itu Batuk aja Ada yang catat Mas Iya Serem Zaman dulu serem Serem banget Iya kan Kemudian Pradin ini Dengan segala Dinamikanya Berubah menjadi Ikadin Ikadin dulu Ikadin tahun 85 Menjadi ikatan Avokat Indonesia Kemudian Ikadin ini juga Pecah juga Pecah juga Iya Dulu ada Pak Gani Jeman Ada yang ini Ada yang itu Sehingga kemudian Kalau kita lihat fase Dari tahun 8 90 awal itu Sampai dengan reformasi Iya Itu organisasi avokat Udah enggak karuan-karuan lagi Enggak karuan-karuan itu apa nih? Udah banyak Banyak tuh Banyak Ada AAI Ada IPHI Ada SPHI Ada macem-macem Iya Tapi Enggak ada payung hukumnya Oh jadi mereka bikin sendiri Tapi tidak ada legalitasnya Enggak ada Tidak ada dasar hukumnya Iya Cuman waktu jaman itu Keberadaan avokat Terutama untuk kepentingan beracara di pengadilan Itu diatur langsung oleh Mahkamah Agung Oke Gitu loh Tetapi ya payungnya Tunduk kepada aturan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Mendelegasikan ke PT masing-masing Sebelum ada undang-undang ini Iya Makanya dulu mas Kita kenal dengan istilah Avokat itu dulu istilah yang sangat tinggi Iya Sebelum itu mungkin ada dengar istilah pengacara Iya Pengacara itu ada istilah lagi di jaman itu Pengacara praktek Iya Pengacara praktek ini adalah orang yang sudah lulus magam pada saat itu Saya gak mungkin tahu lah sama kayak PKPA sekarang Iya Kurang lebih Kurang lebih tapi harus ikut magam Dulu sulit banget masih di pengacara Jaman dulu sulit sekali Sulit banget tuh Pas itu pas itu luar biasa sulit Jadi gak cuma butuh lulus sarjana hukum ya Enggak Sarjana hukum itu hanya sebagai syarat Prasyarat Iya Gitu loh Karena kalau gak sarjana hukum Sudah pasti gak boleh Iya Tapi tidak karena sarjana hukum Orang bisa mengaku advokat Iya Pada masa itu Saya mendengar cerita dari senior-senior ini Mereka itu begitu lulus dari Ujian pengacara praktek Dilantik oleh pengadilan tinggi Mereka juga harus Dan mereka pada saat itu Begitu pengacara praktek Tidak boleh keluar dari domisili provinsi Jadi kalau dilantik di Aceh Ya di Aceh aja beracara Kalau ada kasur di Jakarta Harus hubungi orang Jakarta Gitu loh Nah disini harus 4 tahun dulu Sebagai pengacara praktek ini Sebelum ada undang-undang Jaman dulu 4 tahun 4 tahun ya 4 tahun harus ada berapa pidana Harus ada berapa perdata Ada macam-macam Prasyaratnya dibikin sangat ketat Makanya ada orang sampai Matinya juga jadi pengacara praktek Iya Gak jadi advokat Maka dulu kalau kita dengar kayak Asgap, advokat Itu top Jadi makanya zaman dulu Kenapa? Zaman saya sekolah Pengacara itu mulia Advokat itu mulia karena ini Iya Oke Kalau pengacara praktek Banyak Gitu loh Tapi pengacara praktek Menjadi advokat pada zaman itu Gak gampang Sangat sulit 4 tahun magang Minimal Minimal Terus juga Bukan berarti 4 tahun langsung bisa Juga ada ini Segala macam Dan kalau Pengacara praktek bisa Kalau advokat harus Iska makam agung Iya Jadi dibuat Betul-betul sulit gitu loh Jadi orang begitu dapat advokat Itu suatu hal yang Suatu banget Jadi advokat-avokat senior Zaman dulu tuh Bener-bener luar biasa Luar biasa Dan mereka tuh juga Pinter-pinter jagu-jagu gitu loh Jadi kayak Pak Anan Buyung Iya Anan Buyung Asegaf Oto Oto Geni Jemaat Iya Geni Jemaat Kalau Bang Oto Juga pada fase itu Tapi dia kan udah lebih pada undang-undang Udah lebih ya Udah formasi ya Iya Bahkan Pak Yusril juga kan Udah pada fase ini Iya Pada fase dulu itu kan Terus Begitu Reformasi Advokat ini menemukan momentumnya Dalam menyuarakan Walaupun udah banyak Apa namanya Organisasi Indilah-lahnya ketika reformasi Nyatu Malah nyatu tuh Yang darinya Banyak Nyatu Itu dalam artian Kita sepakat semuanya Bahwa advokat ini harus dilindungi Dalam payung hukum Yang namanya undang-undang Karena belum ada legal standing Belum ada legal standing Harus setara dengan polisi Dengan jaksa dan hakim Maka kualitasnya pun harus Harus sama Minimal yang pertama sekali Harus ada undang-undangnya Kita setiap hari berhubungan Sama polisi Kita setiap hari berhubungan Sama jaksa Hakim Mereka punya undang-undangnya Punya legal Kita enggak Akhirnya kan Akhirnya kan Kesannya pengacaranya Sebagai pemanis Di bidang hukum aja Padahal kan Di negara-negara maju Kayak Amerika Hampir semua persen Amerika Itu lawyer mas Obama lawyer Bill Clinton Hillary Lawyer Kan masa Amerika paham banget kan Iya Kalau udah jadi profesi Lawyer Itu luar biasa Luar biasa Firma-firma hukum Luar biasa Ini ada film baru mas Kalau mas dayak nih The Mauritanian Tentang Tahanan Wantu Tanamu Suatu firma besar Mereka diberi hak Untuk salah satunya Menjadi Jadi Prodeo Jadi mereka nangani Kasus jutaan dolar Iya Gede-gede Tapi setiap lawyer Boleh membelas Satu kasus prodeo Yang dianggapnya Sesuai dengan hati nurani Hati nurani Yang cewek ini Dia pilih salah satu Tahanan di Guantanamu Yang namanya Muhammadu Iya Muhammadu itu Ditahan 14 tahun Di Guantanamu Iya Disiksa Iya Gitu loh Tapi hati nurani Artokat mengatakan Dia harus saya bela Walaupun seluruh orang Amerika Mengatakan Kenapa lu bela teroris Iya Tapi dia bilang No Saya bukan bela teroris Saya bela kebenaran Dan keadilan Itulah sebenarnya Fungsi daripada Profesi Artokat Jadi Istilah Peradi Dulu Ikadin itu kan Ada tufiat Apa itu Bahwa langit runtuh Keadilan harus tetap Ditegakkan Iya Kalau kita lihat dari Lama Ikadin dulu Walaupun langit runtuh Keadilan tetap Ditegakkan Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Tahun 2000 itu Masuk dalam prolegnas Prolegnas itu mungkin Program legislasi nasional Jadi semua produk hukum Yang dianggap urgent itu Harus masuk dulu ke prolegnas Karena prolegnas bilang Gak bisa Maka gak bisa dibahas ke Bahmus Iya Kalau bahmus gak bisa Berarti gak bisa ke Panja Dan ke Pansus Nah Jadi Alhamdulillah Kemudian Pada tahun 2003 Muncul Atau berhasilnya Digulukannya Undang-undang Yang sudah dinantikan Lebih dari puluhan tahun Itu Undang-Undang 18 2003 Tentang advokat Oke Itu sangat Monumental Mas Iya Karena disitulah Kemudian profesi advokat ini Semangat ofisium nobilinya Itu diakui Kehormatannya Dijaga 2003 itu 2003 itu Gitu Esensial dari Undang-Undang itu Yang pertama Bahwa advokat diakui Kedudukan dan posisinya Sama dengan pendegak hukum lainnya Polisi, jaksa, dan hakim Polisi, jaksa, hakim, dan pengacara Jadi empat pilar Jadi empat pilar Kalau kursi ini sama semua Iya, iya Jadi sama semua Tidak ada yang lebih tinggi Tidak ada yang lebih rendah Di dalam pendegakan hukum Dalam criminal justice system Kalau dulu Tidak tahu nih dimana Tapi dengan hari ini Criminal justice systemnya Dia masuk di dalam itu Karena ada payung hukum Yang namanya Undang-Undang 18 2003 Kemudian Semangat daripada Undang-Undang itu Kalau kita cermati Itu adalah semangat dari single bar Wadah tunggal Peradi pada saat itu ya? Itu belum ada peradi Peradi itu 2004 Jadi ada delapan organisasi Salah satunya IKADIN Ada IPHI Ada SPS Ada lapan waktu itu Ada syariah Pengacara syariah Segala macam Kemudian Melanjutkan Dari semangat Undang-Undang 18 2003 Akhirnya mereka kompak nih Bersatu Kebetulan Kebetulan Ketua IKADIN Pasca menjelang itu Namanya Oto Hasibua Gitu loh Yang bikin beradi Yang akhirnya ketika Ya peradi ini bukan Biasa satu orang Biasa banyak orang Gitu loh Kebetulan Bang Oto Dipilih sebagai Ketua Pertama peradi Saya Saya memang Peradi mas Saya sebelum menjadi anggota DPR Saya peradi Gitu loh Saya bukan Subjektif ya Maksudnya Tapi saya melihat Ketika peradi ini Dibentuk Membentuk kemudian Kondak Atau kode etik Dan itu dari Delapan organisasi yang berbeda Mereka Kemudian mereka kan diinsert tuh Organisasi mereka gak dibubarin Tetap ada Yang delapan ini masih ada Sampai sekarang Di bawah payung peradi Di bawah peradi Yang sangat jelas Sarana hukum Tapi lebih ringan sebenarnya Dari zaman dulu Kita magang dua tahun Ujian PKPA Itu dari zaman dulu tuh ya Iya Kalau saya dengar dari senior-senior yang dulu Sekarang jauh lebih mudah menjadi advokat Pada saat undang-undang ini Iya undang-undang sekarang Yang undang-undang sekarang Undang-undang yang tahun 2003 itu Iya Tapi oleh peradi Ini dibuat Pasing grade yang tinggi Gitu loh Oke Itu kelebihannya peradi Kualifikasi Kualifikasi Iya Jadi positif Ketika orang kalau gak lulus Karena passing grade ini Ya gak lulus Tidak diluluskan Tidak diluluskan Makanya tidak mudah Jadi pengacara Tidak mudah pengacara Iya Zaman itu mas Begitu diuji Satu daerah seratus orang Yang lulus hanya berapa? Lima orang udah bagus Oh iya? Iya Makanya advokat zaman dulu Keren-keren ya Iya Gak usah zaman dulu deh Qualified semua ya Ini kan gak sampai 20 tahun yang lalu Iya kan 2004 itu udah 2005 itu udah mulai Tapi sih saya setuju Dengan tidak mudahnya Penerimaan ke organisasi advokat Melalui ujian yang ketat Iya Artinya kan itu input Mencerminkan outputnya Iya Saya secara pribadi ya Iya Saya mengatakan Cara itu efektif Iya Untuk meningkatkan kualifikasi advokat Yang kemudian kita ingin menyamakan Dengan penegak hukum yang lain Iya Penegak hukum yang lain kan jelas Hakim bagaimana penerimaannya Iya Kalau polisi perwira Akpol 4 tahun Iya Iya kan Kalau jaksa lebih sulit lagi mereka Iya Polisi pun untuk jadi pimpinan Harus ada sekolah pimpinan Sekolah tingkatnya kan banyak gitu loh Kok advokat bisa gak gampang Semangat ini yang ditangkap oleh peradi Periode pertama itu Iya Saya melihat Saya kan Saya ini pelaku sejarahnya Dalam artian Saya kan advokat Iya Gitu loh Saya dari tahun 1999 udah ikut gitu mas Saya tamat kuliah itu 1998 Saya jadi di Jakarta Saya ini anak Aceh Oke Anak Aceh Merantau ke Jakarta tahun 1999 Habis reformasi Oke Gitu loh Nah jadi saya mengikuti betul Proses itu Tapi dilalahnya Tuhan kasih Saya kesempatan jadi pimpinan panjang R.A.Vokat Iya Cocok tuh Jadi ketika sampai ke Jakarta Saya mimpi jadi advokat Tapi beberapa tahun kemudian Jadi pimpinan panjang Jadi pimpinan panjang advokat Nah Apa kenapa Akhirnya ada R.U. Advokat itu Jadi 2012 ya Iya Jadi gini Ketika sudah berjalan 5-6 tahun Tahun 2 Eh gak sampai 5 tahun lah 4 tahun Ada semacam kegelisahan juga Di berbagai pihak ini Kok ini terlalu keras Oh jadi susah banget lulus ujian Iya Mungkin itu salah satu faktornya Tapi ada juga faktor yang lainnya Kok gak ada kongres Karena waktu pertama itu Orang ini nunduk kongres segala macam Ketuanya mungkin itu-itu aja Gila-gila Mungkin pada saat itu kan Belum terlalu lama Oke baru-baru 4 tahun Baru 4 tahun 5 tahun Memang harusnya berapa Berapa kali sih Seharusnya kan Berapa tahun Saya kebetulan kan juga aktif di Orang Sisi Pemuda Contohnya misalnya saya ini mantan sekjen KNPI Jaman Adi Samsudin Ketua Umum Saya pernah sekjen EGM FKPP di jaman Dudi Mamun Murad Ketua Umum Sedikit banyaknya saya paham organisasi lah Organisasi ini kan spare waktunya kan 35 tahun Kalau kita bernegara kan gak lebih 5 tahun Kalau kita ambil patokan dari Mungkin ketika mulai hampir 3-4 tahun ini Gak boleh banyak yang dihisa Kemudian muncullah yang namanya Kongres Advokat Nasional Kongres Advokat Indonesia KI Di 2008 gak masalah ya? Kalau gak salah saya 2008 Itu kan juga orang-orangnya Indra Sanulubis ya? Senior Bank Indra Sanulubis Almarhum Bank Buyung Segala macam lah Dengan argumentatif masing-masing Pengacara Resmi bikin KAI pada saat itu Maksudnya diakui? Kalau secara organisasi kan dilundungi undang-undang dasar mas Peradi itu Iya orang kan mau bikin organisasi kan Kebebasan berserikat dan berkumpul kan Dijamin oleh negara Oleh undang-undang Itu sih gak ada masalah Tapi masalahnya KAI ini Tidak bisa melantik Tidak bisa mengeluarkan kartu Karena tidak ada legal standing Kan itu persoalannya di situ Yang diakui pada saat itu Kemudian ya peradi nih Gitu peradi Kemudian ya banyak lah Pada saat itu Orang-orang yang ber Apa ya Apa Ber Pendapat Bahwa Gak bener nih Organisasi Wadah Tunggal gak benar Iya Single Bank Harus ada Tapi itu pendapat Maksudnya kan tau Kalau pengacara Lima orang pendapatnya sepuluh Ya benar 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 Apalagi ini toko-toko advokat Iya Apalagi sekarang ada satu pengacara Yang satu orang pendapatnya seratus Kalau itu nanti kita Iya 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 Jadi Saya menunggu di Mika itu Karena pada saat saya belum Anggota DPR Saya kan periode 2009-2014 Saya lihat Dinamika itu Kemudian Bahkan kalau Mas Uyak Lihat di Googling itu Ada sampai kericuhan Di Mahkamah Agung Yang kemudian Menjawab Mahkamah Agung Mengeluarkan surat edaran Ya dulu kita itu Mas kalau beracara Cukup menunjukkan kartu Peradi aja Udah gak ditanya bas lagi Bukti acara sumpah Eh beri acara sumpah Enggak ditanya dulu Enggak ditanya Begitu keluarin kartu Cukup Peradi Cukup Tapi kalau sekarang kan udah bas Jadi begitu tahun Periode 2014 Kebutuhan banyak juga Kawan-kawan Peradi Yang lolos Kawan-kawan KAI Yang lolos Di DPR Salah satunya Yang paling terkenal itu Bung Ahmad Yanni Saya gak tahu bagaimana Waktu itu masih ada Almarhum Bang Buyong Masih ada Almarhum Mas Indra Sahno Yang berhasil Meyakinkan DPR Masukkan lagi Revisi Undang-Undang Avokat Kepada Prolegnas Oke Dan itu menjadi Husul hak inisiatif DPR Oke Jadi betul-betul Undang-Undang ini Lahir daripada Kawan-kawan DPR Iya Itu bisa di DPR Akhirnya Ya mungkin pada saat itu Tolak tariknya terlalu Kencang lah Antara yang pro Dengan yang Yang tidak Undang-Undang ini Untuk direvisi Karena revisi ini kan Bongkar Iya pasti Bongkar Pasang lagi nih Undang-Undang ini Karena selama ini Udah nyaman nih Bawa Peradi deh Apa namanya Udah ini benar Kemudian Karena memang Arusnya terlalu besar Iya Misalkannya banyak Dan ini udah menjadi Hak inisiatif DPR Maka kemudian Disahkan BAMUS Untuk masuk kepada Prolegnas Begitu barang Sudah masuk program Legislasi nasional Prolegnas Gak ada lagi Yang bisa tahan Iya Pada saat Masuk itu Wajiblah DPR Membentuk Panja atau Pansus Ketuanya Mas saya Ketuanya Pak Ajis Saya pimpinan Ada 4 orang Anggotanya 30 Jadi pedanya Panja sama Pansus itu Mas kalau di DPR Kalau Panja itu Biasanya hanya Satu komisi Satu komisi ya Jadi dia sama Statusnya Buat undang-undang Komisi Komisi berapa sih Komisi 3 Komisi 3 Saya kan anggota Komisi 3 DPR Jadi kalau kayak Kemarin Kami gak mau Gak dilibatkan Semua orang dari luar Komisi 3 Komisi 3 Maka ketuanya Haji Samsudin Gitu loh Saya dari PDI Perjuangan Wakil Ketua Yani dari P3 Wakil Ketua Suding Suding Dari dulu masih anurah Sekarang beliau sudah pan Dalam waktu bersamaan Saya juga diperintah partai Untuk menjadi pimpinan Pansus RUU Notaris Tapi itu Pansus Iya Antara komisi Karena melibatkan Komisi 2 Karena notaris ini kan Ada hubungannya Sama pertanahan Benar BPN semua Kalau avokat Ini kan hansi Ini kan hukum Akhirnya Saya diperintahkan Mbak Puan Waktu itu Beria Ketua Praksi Untuk Menjadi pimpinan Padahal waktu itu Umur saya masih 38 39 Banyak banget senior Saya hormat semua Senior Ijin jadi pimpinan Ada Profesor Hendrawan Ada Pak Trimedia Panjaitan Ada Komjen Nurdin Iya kan Tapi Partai memerintahkan saya Untuk menjadi pimpinan Itu yang saya ingat Dalam sejarah hidup saya Tugas yang paling berat Iya Kenapa Seumur-umur Bang Adnan Buing Masution Yang waktu kecil saya Bangga luar biasa Lihat beliau Pendekar hukum Segala macam Waktu Pansus Beliau minta surat Minta ketemu sama saya Oh gitu ya Itu kan bangga ya Iya saya bilang Bang Abang dimana Saya datang deh Gitu kan Enggak mas Ini dalam kapasitas Sebagai pimpinan pansur Saya bilang Aduh bang Jangan bang Jauh banget Saya sama bang Tapi Bang Buyong datang Bang Buyong Memberikan pikiran Pemikiran Mas Indra Sanun Lubis juga Mereka memberikan Masuk kemasukan Karena gini Pada saat itu Jelas sekali Mas pemetaannya Ini kan persoalan dasarnya Cuma multibar Sama single bar Sama single bar Dota Pradi Apalagi dari sisi lain Iya Iya kan Sehingga kemudian Pemetaan itu jelas Mungkin bisa dilihat juga Apa Jejak digitalnya Masih belum hilang Ketuanya Dari Golkar Doktor Aji Samsun Beliau pada saat yang sama Juga pimpinan Komisi Tiga Beliau itu Sikapnya netral Yang mana yang terbaik Gitu loh Artinya Jangan Jadi nih Kebetulan dia panggil saya Jen Karena sama Sama KMP Jen Pokoknya gue netral deh Karena dimnya banyak mas Dim itu daftar isian masalah 345 lebih Daftar isian masalah Bayangkan Mas bayangkan Itu bisa satu minggu Kita bahas Gitu loh Kalau itu lolos ke paripurna Berarti Lolos Gitu loh Karena apa Saya ditugaskan oleh Partai saat itu Lebih kepada Single bar Lebih kepada Wadah tunggal Karena dianggap Saat ini Saat itu Bahwa inilah yang Paling cocok Di dalam meningkatkan Kualifikasi dan kualitas Advokat Berarti akhir Tapi sekarang kan jadi Multibar Nah makanya Pada saat pembahasan itu Kalau yang paling Pro KAI Saat itu Multibar Itu Saudara saya Bung Ahmad Yani Karena dari KAI Dari KAI Jelas mas Kalau dibuka catatan itu Ya pasti ya Notulensi itu Jelas Arah perdebatan itu Karena kepentingannya Pasti pengen Adi multibar Dan dapat legal standing Waktu itu juga Bang Oto Segala macam Itu kan selalu berkomunikasi Saya juga tidak menutupi diri Dari pihak yang pro Yang kontra Pasti konflik kepentingan juga Konflik kepentingan Tapi saya Karena memang Partai saya Fraksi saya Berpendapat Bahwa Sistem wadah tunggal ini Single bar ini Itu lebih cocok Tapi tidak menutup Kemungkinan Dari Ide Dari masukan Apapun dari masyarakat Kan kita anggota dewan Kan gak boleh Kacamata kuda Iya benar Tapi gaiden ini kan Ada jelas Saya sebagai Misalnya kita itu Petugas partai Harus menjalankan itu Dengan baik Di legislatif Waduh mas Saya waktu notaris Gak bingung saya Gampang Gampang Artinya juga ada masalah Tapi masalah itu Gak seberat waktu avokat Avokat ini siang malam Pagi sore Itu Bang Adnan Buyung saja Yang seperti itu Wadah saat itu Itu Apa namanya Sangat concern Karena ini menyangkut Dengan nasib Ribuan Bahkan puluhan ribu Dari nasib Avokat Indonesia Pembahasan ini Sebenarnya berjalan dengan baik Bahkan pada saat Titik krusialnya Kami yang pro Single bar Wadah Tunggah Pada posisi tengah Gitu loh Istilah saya waktu itu Gak penting Single bar Atau multibar Yang penting Kualitas avokat harus Oh itu penting Penting Jadi pada titik itu Karena perdebatannya Udah kencang sekali Karena ini betul-betul Kepentingan langsung Kepada kawan-kawan Dan banyak pada saat Kawan-kawan yang belum disumpah Ribuan Karena sulitnya dulu Kadi tadi Bahkan kalau hitungan saya Puluhan ribu Mungkin ini Desakan ini muncul Gara-gara itu Iya Kan saya dapat ini Misalnya waktu itu Dapet saya Malang Raya Saat saya reses mas Kawan-kawan Malang Raya Yang avokat Yang belum disumpah Itu geruduk hotel Iya Pasti mereka punya kepentingan Iya Multibar dong Apa mas Syed nih Apa kepentingannya Menghalangi ini Gitu kan Tapi akhirnya panca itu Menghasilkan Jadi panca itu batal Batal Bukan batal Tidak berhasil menemukan Karena ada sesuatu hal Nanti saya ceritakan Tapi begitu pembahasan ini Kami mengambil jalan tengah Gitu loh Jalan tengah Ini dimnya udah habis nih Udah tinggal berapa puluh lagi Gini Tidak penting Wadah tunggal Tidak penting Single bar Atau multibar Yang penting Avokat Indonesia berkualitas Saya selalu Kalau di waktu itu Ber Apa Menganalogikan begini Seluruh orang Boleh mengeluarkan Kursus mengemudi mobil Betul Gitu loh Ya ada Ada banyak sekolah Boleh Boleh Sekolah mengemudi mobil itu Ases syaratnya cukup Memang bagus Ada ininya Boleh Iya Belajar Gak ada masalah Kita gak boleh larangi Tetapi untuk mengeluarkan sim Gak boleh dong Pada saat itu kawan-kawan yang sebelah sana Minta kursus mengemudi mobil Dikluarkan izinnya disitu Ya gak setuju Kalau itu nanti bakal avokat Udah gak karu-karuan Waduh Muncul lah Oknum-oknum yang sekarang Muncul banyak banget Itu saya tentang habis Saya tentang habis Ya lah saya juga Sebagai orang awam Gak setuju Kalau adanya banyak organisasi Otwakat bermunculan Dan mereka bisa mengeluarkan izin Yang korban siapa? Masyarakat dong Masyarakat lah Itu saya udah duga Kejadian yang Mas Uya yang hari ini Saya udah duga Saya kasih contoh Tapi gak tau siapa waktu itu Bakal itu Saya bilang Kalau kualifikasi avokat tidak kita atur Maka akan muncul avokat-avokat bodrek Istilah saya waktu itu Pada saat itu? Pada saat itu Padahal belum Belum Bisa dibuka catatannya Karena notulensi di DPR itu sangat Sangat bagus kan Oke tertip administrasi Iya Yang tahun 80-an aja masih ada Yang tahun 2000-an kan lebih bisa Oke Avokat-avokat bodrek gitu ya Iya Bahwa Ini akan sangat membahayakan Profesi avokat itu sendiri Jadi avokat bodreknya membahayakan Membahayakan Saya udah duga Begitu kualifikasi passing rate diturunkan Kemudian orang boleh bebas Kemudian akan banyak orang Jadi secara hukum Orang akan menjadi pengacara Gitu loh Iya Ngerti gak mas? Ngerti 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 Jadi orang akan mencoba Jadi Jadi gampang banget Soal kemampuan speak Bicara itu kan bisa tergantung orang Ada orang yang sangat cerdas Gak bisa bicara mas Iya Gitu loh Tapi sekarang banyak orang yang bodoh Ada orang yang gak Bicara yang kita dengar jadi bingung Iya Tapi seolah-olah dia kelihatan keren Pemis speakingnya Padahal tongkosong nyaring bunyinya Berantakan juga Itu yang paling kita khawatirkan Dan itu yang saya debatkan Sama kawan-kawan Saya bukan Saya gak ada masalah Kalian cari uang sendiri Gaji kalian sendiri Tapi saya sebagai avokat Sebagai pimpinan panjang Berkewajiban Menjaga maruah dan martabat Menjaga maruah dan martabat Avokat Sesuai yang kita inginkan Kata-kata ofisium nobilia itu Luas sekali maknanya Kita mau bilang dibilang martabat Kita mau dibilang Hebat Kita dibilang bisa sesuai Tapi kita Fase inputnya gak Gak kita ketatin Pasti outputnya jelek Makanya Saya agak ketat Tapi pada akhirnya Saya ambil jalan tengah Akhirnya boleh Gak ada masalah Bahwa ada organisasi yang lain Tapi SIM harus di Tetap Satu wadah Satu wadah Akhirnya debat sana Debat sini Itu udah di ujung sekali Di ujung periode 2014 Udah mau selesai itu Saya ingat sekali Kami ini anggota DPR ini Ada KSAP Kerjasama antarparlemen negara Saat itu di ujung itu Saya punya jatah Dua minggu ke Kazakstan dan Moskow Karena saya 2014 itu udah gak lagi Ini udah bulan September nih Pembahasannya tinggal Sepuluh dim lagi Saya sayang dong mas Ada kesana gitu loh Untuk antarparlemen Saya berangkat Lagi saya berangkat Itu kawan-kawan semua telepon Ini bahaya mas Ini kala macam Akhirnya saya membatalkan Perjalanan itu Satu minggu lah Saya hilang disana Saya balik mas Itu apa Kawan-kawan avokat itu Udah demo di Bundaran HI Oke Coba mas lihat lah Itu baru pertama kali Dalam sejarah Indonesia Avokat demo Avokat se-Indonesia Demo di Bundaran HI Pertama kali dalam sejarah ya Iya Advokat se-Indonesia Demo di Bundaran HI Pake toga Pake toga Gara-gara soal ini Gara-gara soal ini Kawan-kawan peradi Rupanya se-Indonesia Kumpul 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 apa namanya Di Bundaran HI Mereka sangat khawatir Undang-undang ini Lolos Ya kemudian saya di call Mas kalau dari Kazakhstan itu Itu dari Astana namanya Astana itu ibu kota barunya Gara pesawat Saya muter Sampai malam di Jakarta itu Langsung saya ke DPR Pembahasan terakhir Tentang Undang Avokat ini Ini bulan September Bulan September Sekali lagi paripurna nih 2014 ya 2014 kan 1 Oktober kan dilantik nih Ini masih ada satu minggu lagi Satu kali paripurna lagi Paripurna terakhir Untuk mengesahkan Begitu saya datang Ada satu Dim lagi yang belum diputuskan Namanya Dim tentang Dewan Avokat Nasional Ini kawan-kawan avokat Semua tahu nih Apalagi pimpinan-pimpinan sekarang Ya kan Dewan Avokat Nasional ini Agak sedikit paradoks Dengan semangat Independensi avokat Gitu loh Jadi kawan-kawan dari awal kan Semangatnya multibar Ya kan Semangatnya bahwa Avokatnya harus independen Tapi di dim terakhir Mereka mengusulkan Adanya Dewan Avokat Nasional Oke Dewan Avokat Nasional Semangatnya bagus Bahwa Dewan Avokat Nasional ini Kemudian yang menjadi Dewan Pengawas terakhir lah Ya 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 Jadi hakimnya para avokat lah ini Ya ya Jadi kalau ada kesalahan Jadi bukan sekedar Kalau gini Kalau pelanggaran kode etik Di makamah Masing-masing partai Eh kok partai Masing-masing organisasi Itu bisa subjektif Ya betul Ya kan Pelanggar kode etik Peradi bisa subjektif Kira-kira gitu semangatnya Maka di antara semua ini Kemudian Dewan Avokat Nasional Karena sistem ini udah multibar Ya Tapi permasalahannya pada saat itu Ya Dewan Avokat Nasional Diusulkan Dan dipilih Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wah Akan gak cocok Ya ya Gimana Kita pilih independen Tapi barat ini Kita dorong ke DPR DPR Sama juga bodong DPR ini kan semuanya Mana ada independen Mas Iya ada kepentingan Lembaga politik Inilah kemudian terdibit debat Debat ini kemudian Kawan-kawan peradi Ya Afokat-afokat datang tuh Di Ruang Panja DPR Jadi Penuh mas Mungkin Ribuan ada orang gitu Yang ke DPR itu Pada hari terakhir itu Akhirnya karena DIM Tidak sempurna dibahas Ya Karena Dewan Avokat Nasional Tidak mencapai kesepakatan Maka Karena gini Pembahasan RUU itu Kalau tidak Komplit DIM-nya Dia gak boleh Dibawa ke tim SIN Dan tim Tim SIN itu Tim Sinkronisasi Jadi begitu kita sudah bahas Ini komplit nih 345 DIM Daftar isinya makalah Salah Artinya Undang-undang ini selesai dibahas Dia harus dibawa ke tim SIN lagi Disinkronisasi Secara bahasa Apakah beradu sama Undang-undang lain Atau ada Juga yang paling itu Tim ahli bahasa ini Supaya jangan salah kan Tapi karena ada satu pasal Yang tidak bisa diputuskan Akhirnya Undang-undang itu ditunda Akhirnya? Ditunda Karena memang tidak bisa lagi Dibawa ke paripurna Karena periode sudah habis Maka harus dibawa Diperjuangkan lagi Ke periode berikutnya Tapi kok tetap Tapi undang-undang Tapi undang-undang Ya Undang-undang Tidak boleh Dilanjutkan Serta merta Bisa habis periode ini Kawan-kawan 2009 Tidak bisa dibahas di periode ini Bukan berarti semua Dim tinggal satu Terus dibahas lagi Tinggal satu dim Tidak bisa begitu Harus dimulai lagi Dimulai lagi Dimasukin ke prolegnas lagi Dibawa ke bangus lagi Bahan-bahan yang periode kemarin Itu jadi notulensi Oke Notulensi Bahwa ini pernah Dibahas Oh ini pernah ini Tapi akhirnya Walaupun itu gagal Jadi di multibar Gimana kita Jadi saya setelah itu Saya kembali lagi Saya jadi avokat lagi mas Kembali lagi jadi avokat Oh sekarang di PRRI Di PRRI Ya Itu belum multibar tuh Itu masih single bar Masih single bar Karena undang-undang kan Gak berhasil Iya gak berhasil Tapi kemudian Kawan-kawan yang Cenderung kepada multibar Menggugatan Ke MK Terhadap undang-undang itu Poinnya mengatakan Bahwa semua orang Sebenarnya punya hak yang sama Untuk dilahir Itu di tahun berapa nih? 2015 2015 itu Kemudian Ada gugatan KMK Bahkan KMA juga Bahwa Akhirnya ada keputusan Yang menyatakan bahwa Mereka boleh Diusulkan dari Organisasi manapun Asal Dilantik Oleh pengadilan tinggi Setelah melewati Tahapan-tahapan Sesuai dengan Undang-Undang Avokat Magang 2 tahun Mulai dari itu Kemudian Kita beracara Di pengadilan Yang pertama sekali itu Waktu pengalaman Pak BG itu Kan abis itu Pertama 2015 Itu kasus saya pertama Setelah Saya tidak lagi jadi anggota DPR Oh itu kasus pertama Jadi Pak Sayatnya adalah salah satu pengacara Budi Gunawan Yang resmi Yang dikeluarkan oleh Mabes Polri Untuk kasus pra-peradilan Yang ada dalam 27 nama itulah Kebetulan saya masih Segar baru selesai dari DPR Baru sepiminan pansus avokat kan Waktu itu Yang pertama sekali saya kaget Hakim minta BAS Berita acara sumpah Dulu gak pernah Dulu cuma urusannya Kasih kartu Pradi Kartu itu Udah gak tanya lagi Sekarang kartu Pradi Dilihat Minta BAS Ini kenapa dia minta BAS Ternyata ada keputusan MK itu Jadi kemudian Makam Agung Mengeluarkan surat edaran Keseluruh pengadilan tinggi dan makanan negeri Bahwa semua orang boleh beracara Asal BASnya asli BAS asli BAS asli Kartu advokat Kartu advokat itu Sekedar dilihat aja Sesuai gak Antara BAS sama ini Nah Bagaimana kalau misalnya Dia kartu advokatnya dari KAI misalnya Tapi BASnya itu yang mengusulkan HP misalnya Rasanya kok gak mungkin begitu Yakin Jadi gini Semangatnya gini mas Ketika saya udah jadi advokat Kembali lagi ke advokat Saya juga melihat bahwa memang Dunia advokat ini Ya kawan-kawan kan juga beracara gitu Banyak sekali advokat jago-jago mas Maksudnya Ini kan gara-gara nilas setik Rusak susu sebelanga ini Ya kan Mas advokat ini kan Waduh Kalau kita mau lihat di DPR itu Pinter-pinter loh mas Maksudnya Bukan profesi yang sembarangan Ini kan akibat banyak yang bodrek Merusak yang benar gitu loh Oke advokat bodrek Merusak Avokat yang benar Jadi saya kemudian memahami Oke lah sekarang udah banyak sekali organisasi Bahkan gak karu-karuan lagi Ada yang nama mobil pun jadi nama organisasi gitu loh Oh iya 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 Saya gak bilang namanya Mobil sport Jadi udah kayak main-main nih Tapi yaudah itu memang kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang Tapi jangan lupakan input mempengaruhi output Agree Itu sangat Itu udah hukum alam mas Oke Mas nanam padi Pasti tumbuh padi Tolong rumput Nah tanam Gak tumbuh padi Itu udah hukum alam Itu setuju Nah Sebenarnya Dalam putusan IMK ini tidak merubah banyak syarat dari undang-undang avokat Iya Contoh Sarjana hukum Itu kan sangat rigid Iya Avokat di kantor saya juga yang ngelamar magang kan banyak sekali Iya Apa yang saya tanya pertama Ijazah tuh Iya pasti Magang harus ada ijazah S1 dulu Sarjana hukum Itu iyalah Kalaupun dia ada sarjananya PSD Kalau bukan sarjana hukum ya gak ada guna di kantor saya Harus sarjana hukum lah Iya Gak mungkin juga sarjana kedokteran kan Karena itu prasyarat menjadi advokat Setelah itu pertanyaan berikutnya adalah Kapan kamu PKPA? Oke harus PKPA dulu Harus Kalau mau magang di kantornya mas saya Iya Jadi kalau seandainya saya lihat dia punya kualitas Artinya ini anak bagus Dia belum PKPA Saya bayar mas PKPA-nya Dibadanain sama kantor Karena kan itu kadang-kadangnya sampai 5 juta 6 juta Iya Itu kan juga berat bagi sebagian orang Tapi kalau saya lihat orang ini berkualitas Kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena kader nih Kader Udah ini kamu ikut PKPA Iya Nanti magang tempat kita Biasanya insting saya gak salah Iya Iya Gitu loh Karena apa? Kelihatan kualitas dari dia Iya Kelanjutan dari PKPA itu adalah ujian Oh iya Ujian apokat Gitu loh Biasanya di kantor saya gak ada yang gak lulus Selalu lulus Lulus Iya Kebetulan semuanya Pradi Iya Iya kan Ini membuat sebenarnya gampang sekali Iya sah Kebetulan juga orang ini unikulitas yang gampang dilihat Mas Usu Kayak saya misalnya Onsia Iya Iya kan Ada UI segala macam Gampang Iya Universitas yang jelas Yang jelas gitu loh UGM misalnya Itu kan gampang di Tracing gitu loh Tapi itu syarat mutlak Jadi gak boleh misalnya ada orang pimpinan kantor Ya saya dengar kemarin saya gak sebut nama Ada advokat di kantornya Saya gak ada urusan sama serjana hukumnya Gak boleh dong Ya harus diteliti dulu Iya Kenapa Begitu dia kita terima sebagai advokat magang di kantor kita Kita menjadi advokat pendampingnya Jangan Otomatis Otomatis Kalau gak gak bisa dong Apa arti magang Iya Arti magang adalah dia belajar di kita Iya Iya dong Dapatkan ilmunya Iya Karena orang yang masuk dalam dunia pengacara ini kan gak gampang mas Berhadapan sama orang Meyakinkan orang Pemahaman hukum di prakteknya Coba dilihat di Amerika Dia pakai jazz Dia bicara Dia Ininya gitu Obama itu adalah bentuk daripada advokat Amerika Iya Speakingnya Intonasinya Artikulasinya Tapi etikanya gak hilang Benar Benar Beda lah sama ada teman saya Bukan teman saya Yang banyak ngomong tapi Pada etikanya Gak ada adabnya Ada tuh Ya artinya sebenarnya Percara untuk menjadi advokat ini gampang Iya Iya Gitu loh Ini menjadi tanggung jawab semua advokat Terutama organisasi advokat Betul Dan kantor-kantor advokat Gitu loh Gampang sekali gitu loh Gak ada misalnya istilahnya Saya gak mau tau lah dia dari mana Gak boleh Iya Apalagi kalau magang itu kan artinya Itu apapun yang terjadi sama si orang yang magang harusnya jadi tanggung jawab Iya Bukan sekedar urusan dia Urusan di kantor di pengadilan Perilaku dia kan bisa merusak kantor Mencerminkan kantor Iya Tiba-tiba ada pengacara bikin urusan terorisme misalnya Misalnya contoh yang lain Atau narkoba Iya Pastinya keseran-keseran kantor Ini pengacara di kantornya Pak Syed Iya Yang malu siapa Pak Iya saya dong Dan semua anggota kantor yang lain Iya saya bertanggung jawab terhadap Apa namanya Anggota saya Begitu magang saya anggap sebagai Anggota saya Sebagai pimpinan panca RU advokat Iya Kalau Seorang Sarjana hukum Sudah magang Iya Segala macam Tapi dia belum dilantik Di pengadilan tinggi Bisa dibilang advokat gak? Gak bisa Gak bisa? Gak bisa Soalnya semarin saya sempat nanya sama Pak Gisu Jana Iya Katanya Rasman pada saat 2015 kan belum dilantik Waktu nanganin Pak BG dan Pak Bu Evi Saya bilang bisa dibilang jadi advokat gak? Gak bisa Dibilang bisa harinya Jadi gini Siapa itu advokat Yang sesuai dengan undang-undang advokat Iya Dengan semua makam agung Dengan putusannya Advokat adalah orang Yang sudah melalui tahapan-tahapan Sesuai undang-undang Iya Yang puncaknya Dilantik oleh pengadilan tinggi Dengan di luar berita acara sumpah Iya Jadi itulah orang yang bisa mengaku dirinya advokat Kalau saya disumpah hari ini Besok pagi saya sudah bisa bilang Advokat Tapi sebelum saya bahas Saya masih pada tahapan Advokat magang Atau serian hukum biasa Tidak bisa dibilang advokat ya? Gak bisa Makanya dulu itu ada pasal 31 Saya gak tahu siapa yang gugat itu Pasal 31 undang-undang advokat itu digugurkan oleh Ilang Isinya adalah pasal 31 Bahwa orang yang mengaku-ngaku sebagai advokat Padahal bukan advokat Padahal dia bukan advokat Itu bisa dipidana lima tahun penjara Mas Oh iya Sekarang hilang? Ilang pasal itu Berarti yang hilangin adalah orang-orang yang Mau punya niat begitu dong Iya Walaupun pada saat itu Iya kan dia? Padahal saat itu argumentasinya begini Karena banyak penasihat hukum di kantor Yang banyak kejebak soal itu Oh iya penasihat hukum belum jadi advokat Advokat tapi di kantor Kayak in-house lho ya Iya konsultan hukum Konsultan hukum Kan sering nih konsultan hukum di kantor-kantor Kan ngakunya advokat Tapi mungkin ini dengan ada Dia tidak ada kartu advokat Jangan ada momentum itu mungkin Momentum ini bisa jadi DPR RI atau bikin proregnas lagi Oh bisa Sangat terbuka Biar ada revisi lagi Pasal 31 itu ada lagi Sangat Sangat bisa gitu Saya juga target ya Ada orang-orang yang bukan advokat Ngaku-advokat langsung penjara Iya Sebenarnya semangat itu sangat bagus Jadi orang juga berhati-hati mengaku-ngaku Iya Ini sudah masuk kepada mengaku-ngaku Walaupun dia secara hukum Walaupun apapun Kalau dia belum ada bas Dia belum bisa menjadi advokat Iya Kalau kasus yang Yang sedang heboh ini Ini gampang sekali mas Iya Gampang sekali nih Pihak kepolisian itu gampang sekali Gimana? Gitu lho Pertama Tanya kapan dia tamat serjananya Oke Kita bicara langsung aja nih pak Langsung Seorang rasman nih Ini sudah ada beritanya Iya Rasman Nasution Kemarin dia sendiri yang memberitahukan bahwa Dia lulus serjana hukum tahun 2014 Bulan Juni Iya Oke Ijazahnya Iya Ini kalau sudah masuk pidana ya Masuk pidana Kita diskusi nih pak Misalnya dipanggil dilaporin nih kan Iya Karena yang berhak untuk mengecek itu kan Polisi Iya Ini konteksnya pendegakan hukum Iya Pertama gampang Sama kayak ijazah palsu dan sertifikat palsu Iya Tanya kamu Panggil dulu yang Segala macam itu Iya Lihat siapa yang mengeluarkan Oke Ada lab krim kan Ada lab krim Itu lab krim itu gampang Disentul tuh lab krim Iya Kita udah banyak sekali urusan Kalau kita mau ngajukan Dan banyak Mereka itu sangat perfect Kalau lab krim Iya Saya melihat lab krim ini sangat profesional Iya Kalau satu ada itu sampai 8 kali masina ultraviolet tuh dapet Sampai yang tahun Belanda punya Itu bisa dibuktikan kalau Di lab krim Di lab krim Ijazah ini palsu apa enggak Saya punya kasus tanah Iya Oke Ngaku girik Padahal itu agendam fair bonding Itu girik itu bisa dilihat sama lab krim Udah segala macam Kalau kasat mata enggak kelihatan Iya Tapi oleh lab krim Polri yang sangat profesional ini Dia bisa tahu mas Palsu Apalagi ijazah ini Ijazah ini gampang banget Tapi dalam kasus kawan yang ini Kita enggak bilang ini palsu apa enggak? Enggak Kita cuma mau ngomong Misalnya dia Juni 2014 lulus Iya Dia dilantiknya di pengadilan tinggi Ambon 2 November 2015 Iya Which is itu belum 2 tahun tuh gimana? Nah itu udah salah Itu udah salah Iya Jadi yang pertama menyangkut dengan ijazahnya dulu Iya Iya Ijazahnya ini bisa 263 Bisa 266 Iya Apa maksudnya? Kalau 263 ini memang barangnya palsu Kalau emang itu palsu? Misalnya ada orang ngakusnya hukum Iya Dibuat di pramuka misalnya Iya Atau dibuat di Mike Giver Iya Memang palsu semuanya Tapi seakan-akan asli Dan kita enggak tahu nih misalnya Kita enggak tahu Dia ngaku Misalnya ada Mas Uyak punya kantor nih Iya Tiba-tiba ada yang mau jadi in-house lawyer Lamar Bawa ijazah Ya Mirip banget nih sama Ini yang aslinya Tapi Sebenarnya enggak ada nih Palsu Tapi ada juga yang namanya 266 Apa? 266 itu Barangnya asli Dikeluarkan oleh Universitas yang bersangkutan Oke Tapi universitas yang bersangkutan Enggak punya kewenangan untuk mengeluarkan itu Artinya dia tidak punya legalitas? Legalitas Atau memberikan keterangan palsu Dalam akta otentik Itu bunyi 266 Yang kena bisa yang Yang mengeluarkan Yang pakai ijazahnya Yang pakai ijazahnya Yang pakai ijazahnya Kalau dia menggunakan Dia kena pasal duanya Kalau dia Mengaku dia tidak tahu Dia bisa dikorban memang Oke Tapi kalau dia tahu Dan dia ikut di dalam itu Nah dia sama dong Pasal satunya kena yang buat Yang keluarkan Pasal duanya kena yang menggunakan Jadi 263 Kalau ini sudah jelas palsu Kalau 266 Masih bisa dilihat Misalnya sertifikat Dikeluarkan oleh BPN Asli dong Daruda Manjasila resmi Tapi Warkah di dalamnya palsu Ukurnya palsu Sejarah tanahnya palsu Nah itu 266 Nah jadi untuk kasus ini Memang polisi sebenarnya Kalau dia mau Dia harus tahu dulu Ada lagi masalahnya Kompetensi Apakah Lembaga pendidikan Yang mengeluarkan itu Kan ada diri dan dikti Iya terdaftar di dikti Atau tidak? Iya dong Emang negara ini kan negara Kalau sampai tidak terdaftar di dikti Itu berarti Abal-abal Itulah namanya Pemalsuan ijazah Artinya Semua produk hukum Yang keluar dari Batal Ya batal demi hukum Berkaitan sama PKPA Berkaitan sama segala macam Semuanya batal ke belakang-belakang Batal semua Nah pertanyaannya Pak Andai kata dia adalah korban nih Seseorang korban dari ketidaktahuan Bahwa universitasnya Ilegal Iya Dia gak tahu Tapi akhirnya dia tahu Oke sekarang sudah tahu Ya dia harus tuntut dong ini ya Arti sarjananya juga Tetap batal Bukan berarti dia Itu jadi benar enggak Iya Tetap batal Tapi dia karena dirugikan Dia bisa nuntut Dia bisa nuntut Tapi kalau dia mau jadi sarjana lagi Sekolah lagi kan Iya banyak mas Kasus Kawan-kawan yang PNS Kawan-kawan yang Macam-macam nih Yang mau ngambil S1 Sekolah sore Sekolah malam Begitu mereka udah bertahun-tahun sekolah Tiba-tiba Begitu mau Sudah Gak bisa Atau begitu Ijazahnya dikeluarkan Gak diakui Banyak Dan itu tetap batal di hukum kan Batal Gak berarti Oh karena kamu udah capek kuliah Yaudah kamu jadi sarjana Artinya kalau emang Seperti itu Dia misalnya sarjana hukum Ya udah Gak bisa jadi pengacara Gak bisa Kecuali di sekolah lagi PKP lagi Itu berarti Sumpah lagi Bukan karena palsu Jadi itu jadi adal Maaf Gak bisa Bisa gak kena pasal berapis Kan ada UU Sistiknas Iya Itu ada kena pasal pendidikan Pasal 68 Kan ada bilang gini Barang siapa Seseorang yang menggunakan Ijazah Atau gelar Yang dikeluarkan oleh Badan atau institusi Yang tidak resmi Dia bisa penjara 5 tahun Dan atau Denda 500 juta Bisa gak dua-duanya kena Bisa Dua enam-duanya kena Bisa Bisa berlapis Sistiknas 2020 Bisa Sama kayak unang-unang kesehatan juga kan Bisa berlapis kan Dokter bisa kena macam-macam dia Nah ini Sangat bisa Karena Undang-undang Sistiknas itu melindungi Pelaksana kampus Juga melindungi Anak didik Sehingga memang dibuat sangat rigid Di undang-undang Sistiknas itu Makanya sekarang Banyak universitas-universitas Abal-abal itu kan Apa namanya Ditutup Di segala macam Tapi memang Ada pasarnya mas Ada pasarnya Universitas bodong tuh ada pasarnya Ada pasarnya Untung orang-orang yang pengen dapat ijazah Tapi gak mau susah Gak mau susah Contoh misalnya jadi anggota DPRR ini Kan banyak tuh Satu dua kawan yang DPRD Ada kasus kemarin kan Banyak Ada juga pelawak yang Iya Iya Kenapa Karena waktu diperiksa Jadi gitu Saya boleh tulis aja Sayyid Muhammad Blah 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 Dua meter boleh Iya Iya Banyak Iya Terus di verifikasi kan Ini kan apa Ini KPU juga di verifikasi Pantas gak Gak salah diperiksa lagi Universitas masing-masing Disuratin Jadi Sangat naif Apabila organisasi avokat Tidak melakukan itu Gitu loh Jadi Ini sebenarnya Kawan-kawan Avokat Yang punya kantor Dan Kawan-kawan pimpinan Organisasi avokat Siapapun lah Iya Dari manapun lah Single barca Multi barca Ini untuk Kemajuan dan markabat Avokat Indonesia Ini harus dibenahi Ini satu orang aja Sudah bikin pusing orang Se-Indonesia mas Iya Ini luar biasa loh Ini rekord dunia nih Iya Ini kayaknya momentum nih Buat bikin proregnas lagi nih Iya Saya takutnya nanti Kalau ini berlanjut 6 bulan lagi Dapat Doiness of the record nih Oke Iya Orang dengan bugatan terbanyak Dia mau pinta pendapat lagi nih Sebagai mantan Pimpinan ya Panca RU Avokat Bagaimana pendapat Mas Syed Ada pengacara Yang dipecat secara tidak hormat Dari satu organisasi avokat Tiba-tiba dia loncat Terus loncat lagi Ya jadi gini Tadi berhubungan yang saya bilang Tadi Iya Ini kan avokat Ini kan apapun lah Ini kan ada hubungan semua nih Iya Antara mereka ini Ini hanya urusan Kles sedikit Sekretaris jadi ketua umum Iya Terus ini segala macam Pada dasarnya kan Organasi avokat ini Kalau kita pimpinan ini kan Orang-orang bagus semua Sebenarnya Harusnya Harusnya gitu loh Mereka sangat paham Tentang undang-undang avokat Tentang kode etik avokat Tentang cara bermain Tentang menjaga kehormatan avokat Ngerti dia Mas Iya Mas Jadi urusan kayak begini Saya udah pada tingkatan Oke gak apa-apa Sepuluh Seratus Seribu Organasi avokat Gak masalah It's okay Kan gitu Asal Asal Kualifikasi yang dibangun itu Sama Gitu loh Kayak tadi Direktorat Lalu lintas Itulah orang yang berbena Mengeluarkan SIM Oke Kalau ini bisa dipahami Maka berkenaan sama yang Mas Uya Tanya tadi Itu kan jadi gampang Ketika seorang sudah kita rekrut dengan baik Kan jarang banget avokat dipecat Jarang terjadi ya Jarang terjadi ya Saya dengar avokat dipecat itu jarang banget Kalau di post pun sih banyak Dipecat mungkin ada kali ya Dipecat tidak hormat ya Hampir jarang saya dengar Kalau gak boleh beracara 3 bulan itu ada Scourcing Scourcing Tidak boleh ini Itu ada Karena ada suatu hal di luar ini Bahkan ada tasos moral Sesini Itu ada Tapi yang dipecat itu hampir jarang Gitu loh Sehingga Ketika seorang Pertama inputnya bagus Outputnya bagus Ketika di masuk organisasi Kan pasti bagus Logikanya kan begitu Dan avokat ini Pastikan tampilannya Kan tampilan kerja Yang sangat profesional Di pengadilan Yang membutuhkan Etika Segala macam Pasti avokat Itu pasti terjaga Tiba-tiba Dengan sesuatu peristiwa Dipecat Pasti ada suatu peristiwa Yang sangat luar biasa itu Iya lah Kode etik juga Jadi ketika orang Dipecat itu ada Suatu kejadian yang luar biasa Pasti Pasti itu kan Ketika dipecat Kemudian orang tahu semua Ya Apa gunanya kode etik Apa gunanya undang-undang Apa gunanya organisasi avokat Apabila orang ini Dengan gampang pindah ke sebelah Terus apa dasarnya disitu Iya Emang boleh Dari peradi langsung ke KI KI ke peradi Terus apa-apa lagi Nah dia pertanyaan boleh gak? Enggak boleh Jadi kalau ada organisasi avokat yang langsung menerima Orang yang dipecat Ya itu berarti Organisasi avokat itu Enggak apa namanya Enggak teliti Enggak apa yang Enggak sesuai dengan undang-undang avokat Enggak sesuai dengan semangat Para funding father avokat Yang nyaman dahulu Kalau kayak gitu terjadi Enggak ada guna mas Nah ini mungkin yang dulu Udah dianalisa dan diprediksi Sudah Pada saat itu bakal terjadi hal seperti ini Iya Ini bom waktunya meledak Iya Cuman kawan-kawan pada saat itu bilang Enggak mungkin Karena semua orang yang avokat Pasti akan punya kualifikasi yang sama Ternyata Ternyata ada kasus Iya Jadi ketika kasus ini Saya agak senyum juga Iya Apa gue bilang Apa yang dulu di ini Apa lo kata Jadi kita melihat memang Kenapa saya mau datang Kenapa saya mau bicara soal ini Pertama saya punya kewajiban moral Gitu loh Sebagai pimpinan pahingga itu Kemudian Ini kan ditonton oleh masyarakat Iya Masa iya sih Kita sekatu aja kesalahan kita Kita udah malu luar biasa Gitu loh Ini kok berhari-hari Dalam macam Terus Ya agak di luar Maka saya kemarin begitu Rio ngomong tuh Iya Rio Capella Rio Capella Iya kan Saya Kayaknya ada benernya gitu loh Iya 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 kan Ini sekarang pelawak Gak jadi pelawak lagi Ya bukan pelawak jadi pelawak Iya 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 Terus kenapa kita juga Jadi nonton semua gitu Iya iya Sampai Sekarang podcast saya Ditonton sama Pejabat-pejabat Iya Anggota-anggota DPR Iya Iya kan Jadi ditonton nih saya nih Iya Terus kok kayak apa ya Iya Ya saya pikir harus diakhiri Iya iya Harus diakhiri Yang bersalah harus diambil tindakan Iya betul Harus bertanggung jawab Iya betul Siapapun dia Gitu loh Ini harus semua instrumen harus ikut Ini demi nama baik Avokat Iya Jangan sampai Kelakuan Satu oknum Avokat Merusak semua Merusak apa nih Merusak dunia Avokat Indonesia Oke Ini kan Gara-gara nilas setitik Rusak susu Sebelanga Ini kan yang terjadi hari ini Iya Gitu loh Ya Gak ada lah Avokat kemudian Tampilan kemudian Melakukan Apa ya Pertama Bodhisemi Iya iya Terus berteriak-teriak Iya iya Terus begitu gitu loh Kan miris kita lihatnya Iya iya Itu mengganggu juga gitu Walaupun itu urusan pribadi orang Iya iya Nanti kalaupun lo ditangkap Ya urusan lo Iya lah tanggung jawab masing-masing Masing tanggung jawab Tapi kan Kayak di satu kampung Tiba-tiba ada yang buat salah Kan orang kampung merasa gak enak Iya apalagi ini membawa profesi Profesi Avokat yang jumlahnya puluhan ribu gitu loh Nah tapi Alhamdulillahnya Organisasi-organisasi yang kemarin menaungi itu cepat sadar Cepat sadar Dan bertindak Bertindak Oke Saya pikir mas Saya juga applause tuh Saya pikir Abis episode ini Ternyata Loncat cuy Iya Saya pikir ini abis episode ini Masih langsung minta maaf segala macam Ternyata Ini ada lagi pagi-pagi apa istilah dia tuh Breaking news Breaking news Oke saya lihat Waduh ini agak aneh ini Makanya begitu Rio ngomong kemarin Kayaknya cocok ini Pas nih Mario ngomong Jadi di luar nalar kita mas Di luar nalar orang sehat gitu Iya logika berpikir normal Karena dia mengaku sebagai avokat gitu loh Misalnya tiba-tiba ada satu orang mengatakan Di kantor saya ada klien yang mundur Dia tampilkan itu suatu aib banget bagi saya Iya Iya Alhamdulillah sampai sekarang udah hampir 20 tahun ini gak ada Gak pernah ada klien yang mundur Ini disaksikan nih sama klien saya Gak ada mas Kalau sampai ada klien mundur dan bukan cuma satu Banyak banget Itu pertanyaan besar Itu yang salah siapa udah Iya sih udah kesimpulannya gampang gitu Itu kan gak masuk akal kita Avokat ini sadar semua nih Avokat yang bener ya Avokat yang udah menjalankan Kan orang yang makmur dengan avokat juga banyak banget Maksudnya profesi ini sangat menjanjikan Apalagi di Jakarta ini Gitu loh Bang Hortman yang bilang Dia dari Batak sana ke sini tiba-tiba Kan itu bukti suatu kesuksesan dunia avokat Dengan pro dan kontranya lah Iya kan Terus ada lagi banyak pengacara-pengacara lain yang Luar biasa ini menjanjikan Bang Oto ketika membela Mirna Iya 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 Kan luar biasa tuh Apa atensi masyarakat Sampai berhari-hari itu apa mas Breaking news asli 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 Dan konteks tuwal Konteks tuwal dan konteks kewibawaan soal avokat Bukan soal kasusnya Konteks hukumnya juga jelas gitu kan Iya Dan kesalahan Gak melebar kemana-mana ya Dan avokat itu tidak identik sama klien Iya iya benar Iya Ini masalah Semua perasaan klien dibawa ke kita Iya Itu gak benar Baperan Baperan Gak ada Sama seperti dokter Kalau dokter Iya begitu Begitu ya gak bisa operasi orang lah Iya sakit mulu nanti Sakit mulu gitu loh Jadi yang dibela itu kepentingan hukumnya Benar setuju Saya jadi contoh itu Bang Oto ketika bela Mirna Eh bela Jessica ya Jessica Orang boleh benci ke Jessica seri publik ini Iya Tapi Bang Oto menegakkan kebenaran Iya Sama tadi juga film The Mauritanian tadi Iya Kisah The Muhammadu dari Iya 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 Sana ditangkap karena dia satu kali menerima handphone dari Osama Bin Laden Iya 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 Itu ya Itu aja Kenapa kamu terima telepon dari Osama Bin Laden Dia bilang dipinjam sama sepupunya Karena ada saudara yang sakit Tapi pemerintah Amerika gak mau tahu Gak mau tahu Gak mungkin dong seorang Iya Osama telepon kamu kalau gak ada ini Tapi terakhir terbukti Dengan perjuangan seorang advokat Itulah hebat Itulah yang benar Dibebaskan Walaupun 14 tahun udah di penjara Jangan sampai ada oknum advokat yang Ngebela klien yang udah public enemy Iya Udah public enemy Dianya jadi public enemy juga Iya Double public enemy Dan sebenarnya ya Iya 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 Kalau udah kayak begini Kan disaksikan oleh Iya 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 Banyak sekali orang Iya 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 Kalau pengacara-pengacara yang gak benar ini Terus masih dipakai oleh klien Yang salah bukan lagi ininya mas Yang salah klien Yang salah kliennya Iya 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 Gak ada rencana Mungkin dari advokat-advokat Bikin petisi apa kek gitu Saya pikir itu Organisasi advokat Iya 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 Saya pikir ini Langkahnya adalah langkah pidana Iya 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 setuju saya setuju Langkah pidana Kalau menurut saya ini Udah domainnya bukan lagi domain Kode etik Iya udah pidana Iya domain kode etik Itu bisa diselesai oleh Organisasi ini Karena domainnya udah pidana Iya Dan yang bisa membuktikan pidana Itu cuma satu Polisi Iya 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 Kita kan gak punya kewenangan Menyatakan palsu tidak palsu Saya juga gak pernah bilang Kita gak menyatakan sampai ke situ Tapi Rasanya kok Common sense kita mengatakan Ini ada something wrong gitu Betul Karena bukan hanya satu dua orang Satu orang Kalau satu kasus mungkin ada Mungkin Kasus satu suatu utara Bu Evi Iya Mungkin bisa ada Apa Konflik kepentingan Iya kan Tapi kalau udah Berbagai macam orang Iya Kan harus kita ini Saya Tidak pada posisi Apa Pribadi-pribadi Mas Setuju Bagi saya siapapun Itu hak orang Betul Ya nasib orang sudah Ditulis disini Ya gitu loh Dia mau jadi apa aja Selakan Tapi jangan gara-gara dia Kemudian merusak orang lain Betul Setuju Ini kan profesi Saya juga Dijak sana Iya Kalau advokat tiba-tiba Tidak punya nilai Tawar atau nilai Penghormatan di masyarakat Ya rugi kan advokat yang lain Betul sekali Gitu loh Jadi itu sebenarnya Poin yang paling penting Makanya saya pikir Ini menjadi hal yang sangat serius Iya Yang untuk dituntaskan sama-sama Betul Gitu loh Karena ini memang Kasus ini agak unik Karena jarang-jarang kejadian Unik banget Bukan ada Tapi Senang sekali bicara sama Mas Ayat Gak heran nih Saya dengar Desas-desus kemarin Calon Menteri Menpan RB Oh Bener gak? Ya Saya dengar loh ini Salah satu dari calon Menpan ya Kebetulan saya ini kan kader partai Mas Saya di PD itu sudah PD perjuangan yang sudah Ter 20 tahun ya Semenjak 2002 Saya sudah di DPR Kebetulan Kemarin kan Senior kami kan Mas Cahayu Komolo Iya Meninggal Kebetulan juga Kemarin itu Ada posisi Kabinet Saya kemarin dari Aceh Iya Pak Sofian Jalil Gak ada Iya Akhirnya ada dua momentum Disitu Orang Aceh hilang Mas Cahayu meninggal Iya Tiba-tiba Saya Dapat dukungan itu Baik dari kader partai Maupun dari Aceh sendiri Terutama dari kawan-kawan Aceh Karena gak ada wakil Aceh Iya saya bilang Di PD perjuangan itu Kami itu taat azas Betul Semua itu diputuskan oleh ketua umum Iya Bu Mega Iya Gitu loh Walaupun ini hak prerogatif presiden Presiden Tapi kalau urusan ini Semuanya itu adalah Apa Arahan dan rekomendasi dari ketua umum Dari pimpinan partai Dan saya Mengucapkan terima kasih Iya Sudah didukung Iya Kalau pertanyaannya siapa mau jadi menteri Mana orang gak mau jadi menteri Iya Tapi ya tahu inilah keadaan Bahwa Kondisi hari ini Bahwa Apa namanya Pertama Mas Cayo masih dalam keadaan Iya Duka Yang kedua Sebenarnya kita serahkan ke partai Sampai sekarang masih Berarti masih belum ada Belum Ini kan masih Add and trimnya Pak Maafut Iya Jadi yang pertama ini Karena Mas Uya tanya ini Saya gak tahu Mas Uya tanya ini Oh iya Maka saya agak Maka saya agak Ini kan Ini Ya apa namanya Kalau kader partai itu Ya ditugaskan dimanapun Siap Gitu loh Cuman ada mekanismenya Memang ini kalau Dilihat dari pemberitaan kan Sudah gini banget Tergantung ketua umum partai Dan hak prioritas presiden Oke Nanti kalau sampai jadi menteri nih Berarti Sebelum jadi menteri Main ke rumah Uya dulu Nanti orang kalau menjadi menteri Harus ke rumah Uya dulu Oke Mas saya terima kasih banyak Sama-sama Mas saya terima kasih banyak Sudah diundang 2024 tadi Nyalek lagi Itu juga tergantung Ketua umum PDI Perjuangan Kami ini petugas partai Mas Betul sekali Jadi diperintahkan kemana Siap Yang penting dimanapun berada Berbuat yang terbaik Bagi bangsa dan negara Iya Mungkin kalau partai butuh Konsultan komunikasi politik Mungkin Bisa saya Saya ngeliat Mas Uya ini Cocok jadi politisi Oh gitu ya Yang pertama Mas Uya Memang sekolahnya itu Iya Juga dari sekolah yang sangat Luar biasa Dari Universitas Indonesia Visipol maksudnya Iya betul Terus Mas Uya ini Dari saya pertama ketemu Mas Uya Saya lihat Saya bicara ini Bukan bicara sama artis Gitu ya Saya bicara sama politisi Gitu ya Saya coba akan ngomong sama Kawan-kawan PDI Perjuangan Sayang nih Kalau gak rekrut Oh gitu ya Dari saya minta ijin di Seri saya dulu Pas ngomong politik Nongol dia Karena gini Mas Ini hitungan sederhananya Orang jadi anggota DPR itu Ya rata-rata itu suaranya Kalau yang ini ya Yang papan tengah ya Beda sama Mbak Puan Kalau Mbak Puan itu suaranya 400 ribu Ini papan tengah nih Rata-rata itu yang jadi 50 ribu sampai 150 ribu Udah jadi tuh Udah jadi Mas Mbak Kresdayanti Itu hampir 150 ribu suaranya Oke Ya Kalau Mas Uya Sekali focusnya nonton 300 ribu Mas Iya iya Udah dua kali Udah menang ya Udah menang Jadi gini Model sosial Iya Betul kata Bang Ruhut Saya ada dengar tuh Iya Kata Bang Ruhut Yang paling mahal kita ini adalah dikenalkan Iya iya Popularity Popularity Kalau elektabilitas tuh Itu rangkuman dari Orang populer Memang belum tentu dipilih Iya iya Tapi kalau popularitasnya udah 100 Iya Dipilih sama 30 aja kan udah banyak Oh betul 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 Tapi kalau popularitasnya cuma 5 Iya Yang pilih 5 aja udah mas Udah 100% Bukan 100% Tapi kan gak ada artinya Iya 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 Mas Uya ini kira-kira 100 Iya Yang pilih 30 aja udah jadi mas Iya 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 Keuntungannya kepada partai Iya 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 Biasa gini mas Partai kita itu menjelang nanti Itu akan buka pendaftaran Oke Tapi harus ada kartu partai dulu Oke Jadi Iya kan Jadi dulu kader partai Jadi kader partai dulu Nanti Akan masukkan Apa isti baratnya tuh Kulikurum fitik Melambarkan permohonan Pengalaman mas Uya Iya Partai melihat Dari segala sudut Iya Kan pada akhirnya orang kan berpikir Orang yang kita ini Memang sesuai dengan Keinginan partai Iya Iya kan Apa yang cocok dia di dewan Apa memang jadi Bisa menjadi Dia orang yang jadi Mengbawa suara yang banyak Ke partai Karena pada akhir pemilu kan Number Jumlah Goalnya number Iya Itu Ini gak lama 3-4 bulan lagi Sudah mulai permainan Sudah mulai permainan Oke Biasi Iya 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 Karena menarik Karena kawan-kawan yang lain Banyak yang kebiru mas Oh banyak yang kebiru Oke Kalau sampai kemerah Kalau kawan-kawan artis yang lain Kan banyak yang kebiru Kalau kemerah kan Gak apa-apa Kan ibaratnya Kalau kawan-kawan artis Banyak ke partai mana Mereka kan gak ada basic Ilmu politiknya Iya Kalau saya kan selama ini Kenalnya Pokoknya 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 Kalau mau masuk ke partai saya Saya bersedia tangan rekomendasi Berapa lembar pun Oke Oh siap Siap Apalagi kalau Upaya kita dalam Membelak adilan kebenaran ini Berhasil Iya Karena Gini Orang boleh gak suka sama politisi Orang boleh gak suka sama DPR Tapi semua aturan Itu diatur sama mereka Ya mau gak mau Gak mau Jadi ibaratnya Politik itu mengatur Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Diatur Diatur dong Undang-undang itu membatasi orang semua Tapi saya sekarang yang atur hidup saya Istri saya Itu politisi yang sebenarnya Ya udah Aduh Ya sama Terima kasih Rekan-rekan semua Rekan-rekan advokat Rekan-rekan kata juga Salam hormat juga Oke Terima kasih banyak guys Ini pembicara yang luar biasa Juga para advokat di seluruh Indonesia Silahkan kasih komen di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses buat mas Uya juga Terima kasih Sama-sama Pas 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 Lo banyak gaya Lo emang banyak gaya Cuma bisa konferensi pers Mending lo ke lahut aja Gue gak rugi Lo katain bukan artis Duit lo juga pas-pasan Tapi sok pengen jadi Hotman Paris Palah